Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula Selama dua tahun ini, kita telah berbohong kepada kalian Ya mungkin gak bohong lah, lebih kayak secretive Kalian bisa tau, atau udah tau, that we love makeup Obsessed, passionate dengan makeup We've been working on something behind the scenes nih Yaitu, our makeup brand Loh kok ada harmoninya Oh my god It's been two years, bro We've been waiting for this moment for two years Setiap kali kita ngeliat beauty influencers atau makeup entrepreneurs launching beauty brand Mereka bilangnya kayak, aduh ini dua tahun, tiga tahun in the making Kita kayak, ah kok apa banget sih Guys, beneran dua tahun lho Kita udah went through it all and no joke Iya, kita punya first visit ke pabrik Not even first visit ke pabrik The first time kita contacted ke pabrik Itu end of 2020 I don't know 2020 This video is a treat for you guys Karena bukan hanya launching produknya, makeupnya ke kalian Tapi kita akan bring you guys behind the scenes BTS untuk journey We went through so much The last two years Gila banget Pengalaman kita itu sebenernya top secret lho We're sharing it with you guys Cause why not? We love you guys Kalian tuh kayak seperti family, kayak besties Yeah, we're taking you with us behind the scenes Kita dari mula banget ya First time kita ada ide muncul mau bikin makeup brand Mungkin hampir 3 years ago ya Dan 3 tahun yang lalu local makeup brand tuh gak kayak hari ini Iya And we were both still using selalu makeup luar Yang mahal-mahal banget Terus kita mikir kayak pas kita balik Indo Where are we gonna buy our makeup now? Yes, sekarang tuh local beauty market itu Wah, quality-nya tuh oke-oke banget sih Bagus-bagus banget Tapi again, kita pikir itu masih ada gap in the market And we're trying to fill it in Produk yang kita akan keluarin nanti As you see in the end of this video Itu tuh first in Indonesia Bener-bener belum ada di Indonesia Local market That's why Kita mulai aja our journey Mulai dari Nama Gila sih mikirin nama Oh my god Kita berhari-hari Minggu-minggu sih Minggu-minggu sih Udah Berbulan-bulan Berbulan-bulan mikirin nama Kita biasanya di satu kamar Kita kunci diri sendiri di dalam kamar And we'll be like Think of a word Think of a word Kita sambil nonton video Ya nonton video Kayak ngeliat inspirasi gitu Kayak makeup Apples Orange Amazing Kayak gitu-gitu kan Initial product yang kita mau lanjut Tadinya complexion line ya Jadi harus relating Sama complexion line Yaitu kayak bear Jadi hari kita Our first name was lol Bear with me Kan lucu kan Jadi play on words Kayak You need a bear with me Tapi bear-nya diganti kayak A So it's bear Abis bear We came up with N-free Oh my god Seperti yang kalian bisa lihat Packagingnya aja Wondanya lilac gitu ya Cause it's like We want it to be like Soft, complexion Ya tapi sebelum itu juga Brand image kita mau seperti apa And That was how we came up with Our brand name yang sekarang Itu karena kita kayak What do we want our brand to speak? Like what does it want to say? So we were saying Kayak mission statement kita Kita maunya apa We want it to be bold Fierce You can express yourself Terus sebenernya Someone set the line We wanted to make a statement So Lahirlah nama Statement Statement beauty Wow Uh That sounds nice Biasanya other names We get bored Ini tuh bener-bener stuck with us Dan tagline kita itu Make your statement Jadi Your Itu bener-bener emphasize Karena it's your own Unique quality Ya Karena everyone has their own way Of expressing themselves So it's your statement You're making With our products Next itu Products Tadi ya first product Concealer dulu ya Concealer tuh at the time Masih Shades-nya tuh dikit-dikit banget Kayak 3 shades 4 shades We wanted to be different And make 12 shades Sebenernya itu idenya bagus sih Bagus Bagus banget Tetapi ada satu hal yang kita belum mikirin Minimum order quantity MOQ Dan Budget kita yang sangat Minimal Minimal hampir tidak ada Gimana mau produksi Mau keluar Launching Dengan shades yang banyak banget Shade range banyak No Cannot Cannot honey boo boo Kecuali kalo kita lagi berenang di dalam uang No Cannot Cannot So we realized Setelah berbulan-bulan loh Kita udah formulasi Udah pilih shades Udah wear test Berbulan-bulan So we did spend a lot of time ya We did Udah ada formulasinya Concealer yang bagus Tapi kayak For our first product Kayak kurang Ngempan gitu So our first product Nah Sebenernya kita ada hints-nya sih Dari YouTube video kita Kalo kalian Nanya sesuatu Sebenernya kita udah pake loh Produknya kita udah pake And Apparently you guys Love it Karena dari komennya Oh my god Kalian bagus banget Ininya kalian bagus banget Apa? Spill dong ini Ininya kalian Tapi kita gak pernah jawab Apa tuh? Waduh Waduh The reason why kita launch product ini Itu karena Ya mid pandemic ya Dan kita mikir Kalo orang pake masker What would stand out? What will people still show? Dan ya obviously Kernyata cuma mata kan? Iya Nah dan juga gap in the market Yang kurang apa? It's what we've been saying sih So our first product is Oh my god Eyeshadow palette Nah Eyeshadow palette ya Yes Tapi udah banyak ya Udah banyak Dan formula-formula Bagus-bagus loh Banyak What's the gap in the market? Mungkin dari satu palette 12 atau beberapa warna Cuman kayak 3 warna yang bagus Tapi yang lain Bagus juga Tapi gak kepake Especially karena We like to travel And we bring a lot of makeup Kalo kita traveling Kita ngerasa kalo Kita harus bawa beberapa Karena kadang-kadang Kalo kita bawa satu Gak ada shade ini Gak ada shade itu So we have to bring a combination So kita juga took that into account When we made our products Make sure Only palette you need Dan What's so special about these palettes? Skincare infused eyeshadow palettes Jadi ya ini eyeshadow palettes Kita ada anti-aging properties And ada key ingredients ya di dalamnya Ya jadi journey kita bikin eyeshadow palettes Juga panjang banget ya Gak gampang Karena pertama Kita cuma mau bikin one eyeshadow palettes We thought We wanted to make a nude Smoky nude palette ya Karena belum ada di Indonesia Kita udah formulate Udah pilih warnanya For so long Tapi kita decided Satu tuh gak cukup Kita decided We needed 3 palettes 3 palettes Yaitu Of course Yang warna nude Nude everyday palette Peach Because peach for everyday Tapi yang lebih soft glam Dan glam bisa dipake banget Dan satu lagi Ini Sama sekali belum ada sih Di local market Mauve Bukan pink Tapi mauve Beda ya Pink udah ada Yes Karena pink itu Yes it's a cute color Tapi sometimes Agak terlalu ngejreng Dan untuk setiap hari It's too much It's too bold Gitu It's my dream mauve palette You will love it as well Karena ini tuh warna-warnanya A mixture of Yes ada pink-pink glamnya Tapi ada mauve tones Yang nude banget Yang bisa dipake untuk setiap hari Oh beautiful Well all our palettes Are amazing Semuanya perfect palette Kalau kalian lihat The journey of Kita milih warna Kita tuh kayak So so precise Oh my god Susah banget sih Apalagi yang nude Karena yang nude Itu paling susah Karena itu Tergantung sama skin tone Bukan hanya warna-warnanya Tapi undertone-nya Harus perfect dan bener Jadi kita Coba-coba ini di kita Kita pake setiap hari Kayak oh kurang ini Kurang itu Jadi kita gak Sembarangan bikin aja ya Terus ngeliat swatchesnya No Kita harus coba dong Dan kita juga Tes di skin tone Temen-temen kita yang lebih Terang Yang sawo matang Yang lebih tan Deeper skin tone Kita bener-bener coba ya Karena of course Customersnya yang beli Bukan cuman kita dong skin tone-nya Dan setiap kali Kita bikin sample of our products Kan kita bakal swatch Dan kalo misalnya Colournya off sedikit aja Kayak kalo di mata kalian Mungkin it looks the exact same Cuman kalo di kita tuh Kalo ada sedikit off aja Itu buat kita Harus perfect banget So gak cuma warna Formula-nya juga Consistency of each shade Matte, glitter, shimmer Semuanya tuh harus perfect So makanya itu lama banget ya To make sure 12 x 3 So 36 colors Itu perfect Itu lama banget Pas pertama kali kita Milih-milih shades ya Untuk develop Untuk sample Beda banget sama sekarang Karena Ya iya kita coba Yang kayak Oh kurang shade ini Kurang shade itu Atau Perlu tambah shade ini Dan dari temen-temen kita Yang skin tone-nya berbeda Kayak Ehm Kayaknya ini warna ini Terlalu pucat buat skin tone aku Atau Warnanya terlalu Kurang aja So we really listen to Everyone's skin tones Kita karena maunya bikin universal shades Dan kita pake eyeshadow palette ini Sebelum kita approve tuh Every single day To make sure that Setiap look yang kita mau create Itu ada warnanya di palette ini Jadi kalo misalnya perlu accree shade Apa shade Blending shade For this type of eye look Pasti ada warnanya You know Development of formula Setahun ada kali ya Development So setelah kita finally approve Formula dan warna Kita move to packaging Uh Packaging design Is just as hard ya Kita konsepnya tuh Udah ganti so many times Tapi kita decided Kita pengen something yang Clean Classy Tapi juga kayak Timeless ya Gak bosen Tapi tetep bold Jadi kalo misalnya kalian liat di toko It stands out Pokoknya harus ada wow factor Tapi gak sampe Enek ngeliatnya setiap hari gitu Sekarang kalo kita liat packaging Packaging design kita yang old Kita kayak hmm Ehh Tapi this one Perfect, beautiful Banget Tapi again kita mau Kasih tau kalian yang mungkin Mau yang start makeup brand Ini juga ada advice Wuuuh Cape banget itu Dealingnya Ini bukan cuman kayak Uh cantik nih makeup Enggak Di baliknya Legalnya Dokumennya Ininya PT Harus bikin PT Harus bikin itu Banyak banget Kayak orang mikir kalo bikin makeup brand Ah gampang It's all fun And pretty No No Oh my god Udah stress So stressful So many things Detail Apalagi kalo gak Cuman kita berdua doang ya Jadi yang mikirin Every single detail Ya kita berdua So oh my god Kepalanya udah mau pecah sih kadang-kadang Jadi setelah all that hard work Kita finally received Sample Eyeshadow palette Pertama kita First ever Yang udah di packagingnya And ini adalah Sedikit snippet Of our first impression ya Jadi kita bakal Unboxing Oh my god We just got We received our Final samples Ini sampelnya kita udah develop Berapa lama sih? Udah hampir 2 tahun Kita develop This eyeshadow Apalagi The packagingnya Yes So Oh my god Ini gede Oh my god Tiga-tiga eyeshadow palette kita Ininya nude Mop Dan yang peach By the way Ini kita Lagi filming ya Middle of filming Filming of YouTube ini Baru dapet Jadi kayak You know we can't wait Ini packagingnya belum approve ya Karena masih finishingnya Masih banyak yang Belum Bener Tulisan di belakang juga Belum Bener Kalo kalian udah dapet eyeshadow palette Pasti ketau Ininya Kayak finishingnya belum Ini liat deh Ininya harusnya glossy Ini matte Bener ini glossy Tapi Salah Belum perfect Terus liat dong Wordingnya aja Nggak keliatan kan Ini sample-samplenya semua It used to come in this Liat deh Ini pas sebelum Kita bikin packaging Jadi baru kayak Just Pants gitu Dulu kayak gini juga Nyoba-nyoba shades Semuanya kita Ini harus kayak Sampai perfect Kurang ini, kurang itu Pokoknya banyak banget guys Look Masih banyak di dalam sini Warna-warnanya My goodness Oke Akhirnya Ini dateng Ini unboxing nih Buat kalian Ini nude dulu Oke Endude dulu So Akhirnya Yang kita approve Sign up with Gila cantik banget ya It's so simple but classy Bagus banget Oh my god Dan dalemnya We haven't seen dalemnya Ini masih Way before launch Oke Ini bulan apa ya? Agustus Ini bulan Agustus Terima Tanggal 15 Agustus Guys So Kayaknya ini bakal jadi Best seller Will be the nude Karena ini bener-bener I can't believe I made this I made this I made this Oh my god It's so nice The perfect nude palette See Oh my god Are you guys ready? Are you ready? Are you ready? Holy crap Oh my god Oh my god On camera Oh my god Freaking Freak Freak Oh it's the perfect nude palette Perfect nude palette Oh my god Ini peach Aku biasanya ga pernah suka peach palette I've never found a peach palette that I like Karena emang ga suka peach palette Tapi this one Oh my god Guys Oh my god Oh my god Bagus banget This is peach palette I would actually use Makanya This one is a special one Iya Bagus banget Ah Kayaknya lokal Jakarta Jakarta Lokal Indo Belum ada mau palette Belum Pink udah ada Nude Yes udah ada Peach udah ada Mau First one guys Nope Pinky-pinky mau Ah Waaaa Mau palette tuh Kayak It's basic dulu lah ya palette I know Palette mau palette Palette mau palette Nggak Karena Ya My perfect mau palette Kan Ini Ah Guys Oh my god Oh my god Cantik banget Jadi tuh kalian bisa Bawa just any one of these palettes What you guys travel This is the only palette you need Iya That's what we had in mind I can confidently say This is the best eyeshadow palette And kalian mungkin bilang kayak Oh tapi mungkin selera ya kak Hei Seleranya beda Beda banget Bener-bener beda banget And even misalnya nude palette ya Di lokal Belum ada yang my perfect nude Ini tuh for me is the perfect nude And for me it's the perfect nude Me Extravagan Bold and dramatic Dramatic Mira The Simple The simple Classy Natural Everyday Kita tuh beda personality Nah makanya emang Ya And even for the mau And peach For me yang gak suka warna I would wear it Everyday Jadi kita pikirinnya itu Setelah our first sample Udah approve Itu langsung kita go into production ya Dan itu tuh lama banget ya Kita nunggu more than 3 months ya Iya Empat bulan lah Empat bulan Empat sampai lima bulan Finally came setelah udah drama banyak deh pokoknya sama factorynya Shippingnya Karena ini shippingnya dari abroad ya Bukan di Indonesia Finally dateng dan boxesnya banyak banget ya It was such an exciting day Pindah office Pindah ke kudang Nanti kita mungkin perlu office tour ya Iya nanti ya Setelah produknya udah proof Packaging udah oke It's not done Masih ada Kita harus pikirin Launch campaign Marketing strategy of our brand Dan itu juga susah banget ya Uh Beber banget yang pas Yang bisa narik new people audience Itu dari mana gimana Kita harus fokus on target market Demographic And Kalian tau kan Generasi ini trendnya tuh selalu ganti-ganti Iya Kalo dulu mungkin brand cuma harus pikirin Instagram post Sekarang kita harus pikirin TikTok Reels Whatever is relevant today Itu kita harus make sure Instagram real beda loh sama TikTok Iya I post videos Loh si aduk Dan ya Salah satu aspek of marketing Itu kita punya Photoshoot Which is very exciting actually Iya Karena it's like seeing your products come to life Tapi of course Itu photoshootnya Bukan cuma kayak foto-foto senang-senang ya guys Planningnya To the detail Itu penting banget Karena Kan photoshoot itu Hoursnya Jamnya Dengan MUA-nya Modelnya Photographernya Jadinya kalo Gak bener-bener detail dengan planningnya Udah tuh amruk semua Bakal ada overtime Dan itu Overtime-nya Wah Keluar lebih banyak uang Koordinasi photoshoot sih Menurut aku yang susah banget Making sure semua orang available on the same day Oh my god Kayak di photoshoot itu ada 3 model MUA dan hair stylistnya ada 6 orang Terus photographer dan asisten asinnya 12-13 orang Nah 13 orang ini Harus bisa photoshoot di satu hari Yang sama Yang sama Jadi nyari tanggalnya aja Gak cuma waktu Kita juga harus mikirin kayak Make up looknya Of each model Wardrobe Hairstyle Itu semua kita harus kasih Timetable Jadi ya biarpun Oh my god So complicated So fun ya It was so fun It was kayak Abis mikirin itu On the day itu so fun Tapi agak sedikit deg-degan Kayak gak bisa Sigh of relief Sampai Ya akhir hari It was very exciting Keren banget sih photoshootnya Aduh fun fun day Dan the whole day kita photoshoot 2 hari ya Jadi first day itu product photoshoot Hari kedua itu models Dan each day itu yang pertama 10 jam Yang kedua 8 jam Man itu juga models Ada yang kayak drama namanya tentang kukunya nails Karena kan nailsnya kita harus cantik ya So ada satu model yang kurang bisa taruh nail polish di tangan dia sendiri So hari H Fotoshoot di pagi-pagi Pas modelnya lagi di makeup chair MUA sama hair Aku yang ngembarin nailsnya pake nail polish sendiri loh Aku jadi kayak asisten gitu di on the floor Capek banget tapi it honestly went by Cepet banget ya Tiba-tiba It's done End of the day And it's all bullshit So badan Kita satisfied banget sih Ya Kayaknya yang bikin our beauty brand Statement beauty itu stand out banget Dan special Dari beauty brand lain itu Produk dari brand ini itu terbuat dari Two makeup lovers yang sangat berbeda Sangat beda personalities Ya jadi For me Aku kesempatan kalian bisa lihat ya From my makeup looks kalo lagi bikin video I love 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 makeup Cuman aku lebih suka that natural No makeup makeup Everyday makeup look yang keliatannya fresh Jadi palette ini has a bit of that And also a bit of A bit of me Nah aku sebagai orang makeup lover juga Tapi lebih ke entusiastic about makeup as an art Jadi main-main warna Lebih bold colors gitu So it's more fun, playful, artistic Untuk yang everyday girl Dan yang bold girl Both makeup lovers Ini tuh harus jadi satu Jadi kalo kita bikin Venn diagram ya Kalo kita bikin Venn diagram To describe each of our personalities Itu disamain jadi statement beauty Products-products yang semua statement beauty bakal bikin Not just this eyeshadow palette Tapi everything Itu bakal menjadi a combination of both our personalities Ya dan kalian bisa lihat nanti di warna-warna eyeshadow palette That's why we say that ya And you guys will also love it Karena kalian dapet kombinasi yang effortless natural Dan timeless glam Alright, so it's time To show our palette Ini yang nude Ini yang mau And pink Look at that Tulisannya statement Oh my god, of course Make your statement detail Ini belakangnya Or logo Dan ini kita ada pattern seru Kayak Stako pattern So Semua palette-nya kalo di combine packagingnya Jadi S S for statement So by the bundle No, I'm kidding Tadi itu outer packagingnya Nah sekarang the actual eyeshadow packaging Wow Wow Ini ya So clean Classy Timeless White packaging Kelatannya mahal ya guys Dan ini tulisannya Statement Logonya Dan of course Ya di belakangnya ada Our shade names Itu penting banget sih One thing for us Pas kita develop packaging Itu kita mau yang affordable Tapi tetep keliatan mahal And when you hold it Juga berasanya tuh mahal Kayak makeup luar Ini sebenernya Gak begitu gede-gede banget Tapi gak terlalu kecil So Compact banget nih Untuk punya Tiga-tiga shades These are actually all We've been using All we need Itu tiga-tiga shades ini sih Ya aku udah gak pernah pake Other eyeshadow palettes Ever since Punya our eyeshadow palette Honestly Pas kita kasih liat our friends Itu mereka bilang kayak Oh my god Ini size-nya itu pas banget sih Perfect Let's get into the nude Wow Ini Ada Of course Plastic packaging Packaging karena Hygienic Dan ini Warna nude-nya The perfect nude palette Perfect Namanya ini Your Nude Karena this is yours Your nude eyeshadow palette Yang kalian bisa dipake Untuk setiap hari And ini Meaning behind the palette Is basically kayak The palette for you Makanya tagline-nya Staying true to who you are Never goes out of style Which is true Yang authentic lah That's why it's your nude Ini aku lagi pake On my eyes right now Yang hari ini Makeup look-nya agak sedikit Lebih glam ya Tapi honestly This palette is so perfect Bagai orang yang suka nude Makeup juga This is my definition Of a perfect palette Sebelum itu Kacanya Besar So untuk to go Gampang banget Love the mirror Dan sebenernya Ada tulisannya Make your statement Jadi setiap kali Kalian lagi done-done Bisa inspired And feel So sassy Dan kita selalu bilang Like a little joke Nanti kalo kita bikin YouTube Makeup tutorial Oh my god I can't wait Till kacanya tuh Pake statement Ya jadinya Kita pas makeup look Selal pake kaca ini sih And I mean warnanya putih So it's clean Neutral ya Okay Finally do that I know Dan ini tuh nude shade-nya Tadi kita udah bilang Paling susah untuk develop Karena warnanya Undertone-nya Buat skin tone Untuk complement all skin tones Harus pas Dan perfect banget As you can see Kalian bisa ngeliat Tones-nya Ada warm undertone Ada yang Cool undertone Dan of course Neutral undertone-nya Perlu-perlu banget Dan ini ada Pop of color-nya Kayak rosy pink shade The perfect nude palette Kalo kalian beginner Get this Ini sih The perfect one for you Karena juga Warna-warnanya As you can see Yes ada yang warna-warna gelap di bawah Tapi yang di atas itu Yang buat natural everyday Yang kalian gak mau Kayak glam-glam banget Perlu banget Biasanya beauty vloggers Atau beauty influencers Itu rekomen makeup Yang sangat full coverage Super bold Glam banget Jadi ya Untuk dipake setiap harinya Itu gak ada Nah Makanya kita buat ini Setiap hari bisa pake Dan juga glam-nya bisa pake Kita akan go more in depth Makeup tutorial Dengan warna-warnanya Di our next video So ini cuman kayak Launching introduction-nya Palette kedua yang kita buat Also konsepnya sama ya Yang bisa dipake untuk everyday Dan juga glam Dan tetap creative Namanya tuh Royal Peach Eyeshadow Palette Peach Palette Peach Palette Peach Palette di lokal Maka sebenernya udah ada beberapa ya Cuman Peach is honestly A palette yang kita berdua tuh Tadinya gak gitu suka Kayak kita gak gitu Nah reach for a peach color Karena emang jarang ya Mau bikin peach look Susah gitu Orange eye look Kalo pake baju Nah that's why We came up with the perfect peach palette Kenapa Ini tuh gak terlalu orange Gak terlalu peach Tapi ada combination of brown tonesnya juga Ya Karena kan Korean look itu lebih kayak Cute sih Lucu-lucu Orangnya banget Jadi kita bikin palette yang peach palette Tapi kayak soft glam lah Kalian tetep bisa achieve that soft Korean look Tapi buat kalian yang gak suka that cutie look Ini juga bisa bikin glam And this is a peach palette yang aku actually reach for The colors tuh semua warna-warna disini tuh sangat-sangat wearable ya Undertone-nya So it's the perfect peach palette guys And that's why it's called Royal Peach Karena inspo behind it is dare to be different Karena memang warna-warnanya dibandingin the other two palettes Lebih out of the box Lebih trendsetter gitu Jadi lebih beda-beda lah Dan yang terakhir itu Modern Mauve Eyeshadow Palette Why is it called Modern Mauve? Palette ini itu The symbol for the modern woman And we wanna appreciate You know, all women Momve resembles modern woman banget Karena It's not pink It's not too girly It's very striking Girl boss It's very striking Girl boss vibe sih Makanya warna-warna shadesnya itu kayak Very inspiring loh buat kalian Jadinya seperti kayak CEO Empowered Queen Empire Selfmade Ambition Gitu-gitu lah It's some of the shade names For you all Ambitious women Gives you the courage Untuk start your day Being fierce Dan ini warnanya Oh my god See guys The perfect mauve palette So jadinya ada mauve tonesnya Yang gak terlalu pinky Tapi of course ini ada satu shade Super hot pink Of course ada lah For your bold glam look Tapi mixed with mauve tones Yang neutral Ada grey tones Ada rose tones Dan juga purple tones So all of that Feminine, girly, tapi very classic Ya jadi seperti yang kalian bisa lihat Semua palette tuh ada combination of The bold colors But also the neutral colors Yang buat transition shade everyday Dan kita wanted to make sure Every single palette tuh ada brow bone shade And inner corner shade Nah nanti kalian bisa lihat di tutorial kita Inner corner shade Di setiap palette itu Oh my god Oh my god Bagus banget Pake apa Aku gak jawab Tapi honestly It's modern mauve Ada dong Inner corner nya Wow The best inner corner shade We've ever made Actually you're new juga sih Ya ini you're new Aku juga lagi pake right now Udah seri banget pake eye look ini To go out Night out Kalo lagi glam look And I love it Aduh kita belum ngomongin formula nya Formula nya obviously the best Oh my god Pigmented, blendable Not patchy Glitter nya Langsung ngejreng Pokoknya it's perfect Oh iya dan kemarin Kita pas photoshoot MUA nya bilang It's so good Karena pigmented Tapi gak banyak fallout nya Katanya obses banget sih MUA nya Oh seneng banget dengernya Di compliment loh sama MUA AHH Kita berdua excited banget For our launch date And for you guys To finally be able to try What we've been working on AHH Pengen banget sih kalian cobain Karena it's so so good Especially kalo kalian suka banget eyeshadow It's so good The best Stay in my beauty akan launch Tanggal 23 February 2023 So pas video ini launch Itu like seminggu sebelum Launching Ya sebenernya minggu depan ya Tapi kita ada special pre-launch giveaway Because we really want you guys to try our products Kita gak sabar buat denger What you guys think about our products Jadi kalian bisa dapetin eyeshadow kita sebelum launch Kita bakal adain 3 Yang gak pemenang Tiap pemenang akan dapetin 1 shade eyeshadow palette kita Yang akan ada di dalam PR box special Yaaaa Yang gak dijual Jadi ini tuh specially buat kalian yang menang giveaway ini We work so hard on the PR box too Oh ya oh my god Jadi ini specially desain banget It's very pretty you all So pretty Bagus banget Seperti yang kalian bisa liat Kalian bisa dapetin PR box ini Cara enter giveaway nya itu Follow statementbeauty.co on instagram Dan comment on this exact post Nanti juga ada the rules nya di post itu Giveaway ini bakal buka tanggal 17 February And akan ditutup right before we launch Yaitu tanggal 22 February So for you guys yang pengen menangin eyeshadow palette kita Enter this giveaway Ini sebelum jualan loh Yes So you'll be the first to try it on Before everyone else Ah Good luck buat kalian Kita pengen banget kalian cobain So I hope you guys enjoy And learn a bit of what we've been through Our journey BTS Tentang developing makeup brand ini Developing statement beauty This is like our dream come true sih Kita udah The past 2 years this is all we've been talking about Finally our baby is here Thank you guys for supporting our YouTube And please support statementbeauty now Of course itu high quality Karena kita kan dari dulu Standards kita Yes So udah pasti I hope kita gak bakal disappoint you guys Buat kalian nonton ini Setelah tanggal 23 February 2003 I mean it's already out there Yes Go check it out Go support us Go buy You guys should try it Cause it's so good Itu videonya buka hari ini Hope you guys are surprised Haha And hope we see you on the next one Bye sahabat cantik